Bisa jadi Gijen juga, nanti aja lah kita lihat lah ya, yang jelas pertarungan akan kita mulai kali ini antara satu sama lain dengan sudah masuk dalam game, nampaknya map bernegatory akan menjadi map yang cukup baru di untrack 2-nya tembakan dari seorang iki, dapet karena seorang NPC kali ini, lihat Kelvinnya juga bakal terprotektor, 3 orang menghilang kan gue bilang juga apa, dia bakal coba diburu kali ini, sepeh uh, mode ngamukah manis guys, 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 guys sepele mode ngamuk disini guys gokil benar-benar mulai menyala abangku bang, ini pasti 2-0 bang, dipur aja ini mas, sama dominators lakian ninja-nya sudah kah? udah, ninja-nya udah skor akhirnya 2-0 hey kenapa kalian ini ya? bang, itu udah keretek-keretek aja, parah sih sepele sih udah keretek-keretek aja sih parah banget sih oke, kita akan memantau terlebih dahulu kali ini bang, kok bang Oji gak pernah turunin dominators? iya, kayaknya gak masuk ke roster utama deh dan emang bang Oji kan eee, lagi rehat dulu guys, mungkin nanti kambek, kayaknya kan tiga, kayaknya bakal kambek beliau ini, gue juga menunggu kehadiran bang Oji, tapi kita akan menunggu lagi pertarungannya antara keduanya tembakan demi tembakan masuk, bakal coba dibuka terlebih dahulu lihat bagaimana seorang Iki akan coba dipaksa sedangkan kawan-kawan diadaran spell yang sudah mulai bergerak kali ini akan bermain seragresif iki bakal coba di tagdown di tangan serang NPC lihat Kelvinya masih menunggu momentum tembakan masuk, dua orang sekarat banget, real harus menghilang bersama dengan seorang Jun Najil Kamil menyala Da Vinci sendirian kali ini lihat bagaimana serang Da Vinci akan menunggu terlebih dahulu sejenak nampaknya, tapi tidak akan bisa tak tumbang satu sama kawan-kawan menyala abangku abangku ya bang Andra ikut main enggak, kalian bisa lihat, bisa baca Andra ada nggak di sana, nggak ada nice, itu dia bang Domi pasti offline ya sudah pasti Domi offline sudah pasti fix no the bad teman-teman ya fix no the bad pasti offline kawan-kawan ya oke, kita akan melihat nampaknya pertarungan kali ini akan pecah lagi dengan adanya global yang coba untuk terpantau NPC masih menunggu menerima damage membuat NPC harus tarik ke arah belakang Jun sedang bersiap kali ini coba untuk masuk dari arah yang berbeda tembak akan coba dibuka di arah yang berbeda juga dengan adanya posisi lawan membuat dari serang Jun kalian ini justru harus terbaca NPC mode 2 pie langsung masuk baki kok bunda Jun bakat beri cari kali ini diterobos begitu saja tumbang Jun Iki juga harus menghilang terang serang Kelvin dua orang tersisa Kamil di situ lain berhasil berdeteknik di tangan serang Riel kali ini melihat bagaimana NPC juga akan melakukan ini disini pertumbuhan lebih intens lagi revive sampai dilakukan terlebih dahulu Naziel akan bergerak ke sisi kanan tembakan dari serang Davinci dapetin satu tapi tumbang Davinci-nya Riel sendirian kali ini mau kemana Riel mode 2 pie terlebih dahulu bakal coba dipaksakan dan kali ini nampak mengejar dua orang tapi Riel serangan dua arah rakyat membuat dirinya lihat dulu udah menerima dan cukup banyak gak akan bisa Kelvin tetap triple kill kasih paham Kelvin kasih paham Kelvin gokil kasih share sharenya dulu guys kasih share sharenya dulu temen-temen ya kasih share sharenya dulu dan langsung kita pencet lagi tombol like serta tombol tap-tap yang masih belum mencet tombol tap-tap dan juga tombol like-nya kawan-kawan ya apalagi itu dominator oke dominator kalau gak kebaca udah hilang udah hilang udah hilang nice 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 tapi kita akan memantau kembali bagaimana pertarungan akan terjadi Bang Jun ganti Andre Andre nya gak ada Andre nya tidak ada temen-temen ya masih coba untuk menunggu dengan adanya para penggawa sepele kali ini Da Vinci coba untuk ngebuka jalan terlebih dahulu dan masih ada satu pergerakan Bang ini Domi 2-0 auto ticket offline iya iya sudah pasti ticket offline kok Domi tenang aja guys sudah pasti ticket offline kok ini tenang aja gak ada lagi soal yang bisa ngebalap skor Domi apalagi nanti Prime juga belum ketemu sama Domi nah itu dia Kamil ternyata bakal coba terjatuh terlebih dahulu Riel juga bakal coba dikandaskan dan Iki kali ini sendirian berduel sama seorang NPC NPC masih coba untuk mencari terdengar stepnya langsung coba di jump shot terlebih dahulu coba diputerin masih coba untuk ditahan dan nampaknya kali ini sepele misalkan satu orang Iki yang coba untuk menahan diri dengan menggunakan medkit tapi NPC bermain share objektif revive akan coba dilakukan Kamil coba untuk dibangkitkan langsung masuk kali ini ke NPC memberikan demensi begitu besar nah Zila juga bakal coba di-revenge Iki nya sendirian sendirian akan sulit dan langsung coba ditutup 3-1 Daktor mimpin kali ini bang andra kemana lagi bucin kayaknya guys bisa jadi bisa jadi guys bakal lu gak masuk roster ninja ayo enggak kocak kenapa jadi tiba-tiba masuk roster ninja ayo enggak 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 random banget kalian ya agak random sebenernya kalian aku tengok ya benar benar bang ini mah domi easy win gak sih bang bisa jadi tapi kan seperti yang gue bilang guys sepelnya tuh tim penuh kejutan gitu kan tim penuh kejutan bisa jadi sepelnya ngasih kejutan malam hari ini walaupun mungkin domi menang tapi ada kejutan yang mungkin kayak sepelnya bikin skor 2-1 kayak gitu-gitu guys bang ngelagain bang king kodok versus king kamil jangan langsung disekolain gue sama king kamil ah davinci nya tumbang di tangan sorang ke nvc langsung coba ditabrak oleh kawan-kawan dari dominator kali ini lihat bagaimana pertarungan becaiki juga bakal diambil terlebih dahulu tiga orang hasil masih bisa untuk diambil sedangkan dari seorang john sendirian kan terpantau terbaca keluar coba dibuka dipaksa untuk tarik arah belakang john tidak punya dalang keluar lawan dua orang sekaligus di area pinggiran terdorong cukup jauh triple kill diambil sama seorang kelwin atau nvc yang mana membuat dari dominator memimpin 4-1 kali ini bang kali-kali kester sama istri lo bang gak punya mas gak punya mas belum belum menikah belum punya temen-temen ya astaganya bang kata-kata hari ini jika hujan boleh turun maka performa aku tidak boleh menurun oke boleh 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 kalau kayak gitu bang itu naik bot itu robot manusia itu robot temen-temen naik bot itu AI temen-temen AI jadi dia otomatis bisa ngebales kalian kalau udah disetting sebelumnya gitu temen-temen oke masih lanjut pertarungan kali ini yang bakal dibuka tembakan tembakan bakal coba untuk dimakan Da Vinci berhasil seperti takdown begitu saja lihat bagaimana seorang NPC juga masih coba memberikan satu posisi nyaman tapi satu orang real juga dikandaskan di tangan seorang King Camille dan jika hasil yang kali ini mulai berkolaborasi antar satu sama lain ending coba dilakukan dua penggawa tersisa ke NPC dapet satu orang Da Vinci iki 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 kali ini bakal coba tertahankan menghilang guys berkat dominator King kodok gak jadi lembur guys bang jun katanya ngamuk coba boleh bang bapak pencet spasi dulu pencet spasi kita lihat 500 john 800 iki 500 damage boleh spasi lagi bang udah jangan dikasih lihat ternyata round ke 7 masih belum 1000 damage guys oke 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 kita lebih dahulu kali ini nanti M2 katanya dominator motor jangan kocak jangan 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 gitu dong kenapa jadi begitu kalian eh iya gue ngomong kayak gini malam ntar dikasih hidup beneran bercodoh lebih datur dia emang dok iseng kadang kadang kita akan melihat terlebih dahulu kali ini pertarungan masih coba yang dilakukan dengan adanya John yang harus tumbang pembalas hanya berlakukan Iki da Vinci mendapatkan dua orang sekaligus dan nazilnya pun harus terjatuh lihat sepele mulai mengamuk kawan kawan kan PC di tak down dan langsung diselesaikan kali ini 5 2 kawan kawan 5 2 teman teman ya nice 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 kan gue bilang bisa ngasih kejutan ini as always bang aku ditinggal pacar demi temen aku bang gimana maksudnya tinggal pacar demi temen demi temen nya apa gimana nih konsepnya nih bang dua kata lucu sepele mengamuk waduh 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 sepele kejutan guys sepele kejutan juga termasuk guys tapi kita akan melihat terlebih dahulu pertarungan kali ini akan lanjut nampaknya di antara keduanya bakal coba dibuka real coba untuk dipaksa masuk namun dari serang Kamil dapetin satu orang joder realnya juga bakal coba di take down kali ini tiga orang akan masuk secara bersamaan membuat dari sepele pun sedikit kewalahan bahkan dari serang Da Vinci terjatuh dia dan Iki kali ini bakal coba di absen sendirian Iki tidak ada jalan keluar dan tidak ada kesempatan tumpang sudah 6 2 menyala abangku waduh duduk 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 ada apa gerangan abang-abangku gerangan ada apa abang-abangku waduh 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 dan dominators mendominasi battle of stars season kedua menyalah abangku waduh gokil full kertek-kertek full berdansa dominator seluar biasa astaga oke pertarungan kali ini bakal coba dibuka langsung ada tembakan tembakan coba masuk tapi 2 orang di dominator kena headshot begitu saja davinci coba dibalaskan lihat revive coba dilakukan ending bakal coba dilakukan juga oleh seorang nazil masih bisa dibangkitkan dari seorang king kamil iki mode 2 five oke bakal coba masuk karya dalam tapi kelvinnya keluar disana memberikan perlawanan lihat dari seorang rialnya lagi-lagi dapetin satu kepala ke arah seorang nazil nampak masih bisa dibalaskan terlebih dahulu dengan ada seorang rial yang juga harus terjatuh di saat yang bersamaan revive masih dilakukan kelvin mode 2 five meledak sudah dan langsung diselesaikan tujuh dua astaga tipis-tipis aja gitu karena semuanya temen-temen gue juga gitu gue gue respect gue sama semua circle gue karena gak bisa gue ngalahin mereka dan circle gue dibawa mereka jauh oke kita akan melihat lebih dahulu dominator kali ini nampaknya bakal kehilangan poin pertama seperti biasa satu kosong untuk sepele davidji triple kill kali ini seperti biasa itu dia ya guys ya apalagi tuh apalagi tuh duh bang ini jadi lembur aman aman nah ini udah ini udah boleh dikasih share-share nya lagi kawan-kawan ya karena kan udah mulai ini ya kan udah 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 mulai kembali boleh dikasih share-share nya lagi temen-temen ya bang kata-kata hari ini oke singkat saja singkat saja salah satu bentuk mencintai diri sendiri adalah dengan berani meninggalkan orang yang mengecewakan kalian paham nah 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 itu dia pertarungan kali ini masih coba untuk dinantikan di sisi kiri kamil langsung menabrak para penggawa dari dominator sekali ini nampak kecoba menginisiasikan pertempuran dengan sangat-sangat cepat kelvin berhasil menembarkan serang riel terlebih dahulu lihat bagaimana di arah belakang kamil juga akan cuman ditunggu dinantikan davinci berhasil menutup kepala sama yang dijen tapi iki tidak akan mesti bertahan kali ini dua penggawa yang tersisa sepilih akan dipaksa untuk bermain secara bersamaan tapi dikejar serang nazil nazil menerolos dua anggota mendapatkan satu bahkan double kill mendapatkan nazil menutup semuanya satu sama kali ini kawan-kawan wow 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 bang lag yang di youtube gak sampai 7k eh tanggung banget sampaiin gak sih 7k cuy yang di youtube sampaiin gak sih 7k gak sih yang tap-tapnya juga sampaiin ke 6m gak sih yang tap-tapnya ini ada 22.000 mata mau mendeng masa gak ditap-tap sampai 6m kawan-kawan ya boleh dong boleh dong boleh dong bang ini udah pasti ya bang ya berarti ya untuk Domi masuk offline pasti pasti sudah pasti orang Kelvin sama Kamilnya udah di rumah abang lihat aman ya dia cuy gokil 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 sudah di Jakarta guys ya sudah di Jakarta nice itu dia oke masih ada pertarungan kali ini yang bakal coba dibuka terlebih dahulu sudah ada tembakan tembakan yang bakal coba diapan-up Jun oleh menerima damage Riel akan datang dari arah yang berbeda Nazil menerima damage cukup banyak juga akan dipaksa untuk bertahan tapi Riel juga harus terjatuh Kamil bakal coba untuk mutarin posisi dua orang dari Respele bakal coba untuk dicari Iki Jun juga akan bertahan namun Iki bakal coba untuk ditarik terlebih dahulu sedangkan dari Sarang Jun akan coba dipaksa dengan posisi yang terbuka kali ini Iki dan juga Jun masih sama-sama untuk dipaksa tumbang walaupun kalau kita lihat ternyata dengan adanya gloal demi gloal yang coba dibuka kali ini satu tembakan bakal coba diperhatikan terlebih dahulu masih coba untuk dipaksa dengan ada Iki Iki meleset kami langsung emot kami langsung emot nice try Iki Iki nice try kami langsung emot astaga itu ngapain di atas Iki selesai dong bangkepo selesai dong bangkepo astaga Iki gak apa Iki lucu banget lucu banget lucu banget kami iya naik ban langsung ke atap langsung ke atap udah 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 guys udah guys ini sabar ya ini lagi dibicarakan dulu ya ini udah pasti dis udah pasti dis cuman gak apa-apa ini main dulu aja udah pasti dis kawan-kawan udah pasti dis karena itu udah jelas banget dis bisa-bisanya bisa-bisanya dia lucu banget terus kami langsung emot gitu kan pas ngeliat ke atap lucu banget Kamil Kamil emot sial sial Kamil Kamil lucu banget oke lanjutin dulu katanya Gijen pengen main soalnya guys guys Gijen pengen main Gijen pengen main orang katanya Gijen pengen main malah diudahin pertandingan ya gak apa-apa gak apa-apa Gijen pengen main guys soalnya Gijen baru masuk udahan katanya emosi dia ad yan gue baru masuk ini bang tolonglah gitu kan pengen main oke aman 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 Gijen aman Gijen oke langsung coba untuk dilanjut tolong lah gitu kan pengen main oke aman 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 Gijen Gijen oke langsung coba untuk dilanjutin lagi tiga penggawa menghilang kali ini Oke sopeleh kehilangan tiga anggota aja dan Iki sisa sendirian kali ini bakal coba untuk dihabiskan 31 kawan-kawan waduh 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 jangan harus car juga kan iya nggak harus car juga sih Gijennya pengen main guys jadi kita lebih lucu thank you banget Iki buat hiburannya di malam hari ini ya thank you Terima kasih terima kasih sopele sopele ini selalu ada aja hiburannya ya lu buat-buat penonton battle of the respect respect sama sopele respect banget Oh memot memot Bang memot Bang boleh Bang kasih space buat emot apakah ada emot-emot dari arah dominator-dominator kayaknya wakil mau emot enggak ada mba sip bengkong di Agesha yang itu ketek-ketek si Kelvin ternyata ya Astaga terima kasih ya emang iya ya sesuai dengan api kata gue dari awal ya sepele pasti bikin kejutan kejutannya apa Bang naik ke atap seru 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 Oke kita akan melihat terlebih dahulu kali ini pertarungan akan coba dibuka da Vinci menerima Demek cukup banyak Pergerakan akan coba dipaksakan Nampaknya Iki masih bisa dapetin satu Ending bakal sebetulnya dilakukan terlebih dahulu Kali ini dibalikin dengan adanya posisi yang terbuka Jun Coba untuk bergerak hati-hati Menerima damage cukup banyak kali ini Dan dua orang masih bisa dilakukan revive terlebih dahulu Bang, gue gak akan kenceng banget sama cuy Gue juga tadi gak akan kenceng banget cuy Mangganya lucu banget sumpah Jun Bakal coba dipakai dari seorang Gijen Kali ini dari seorang Kamil juga Sorry, Nazil masuk Gue masuk ke arah seorang Riel Tumbang dia Gijen datang Coba untuk menunggu Satu jam sebetulnya lakukan Kali ini bakal coba untuk dikandangin begitu saja Keretak-keretak dari seorang Kelvin Ditutup Nampaknya 4-1 Kawan-kawan Ang, 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 ang Ini yang mau ketawa di tiktok Sumpah yang mau ketawa guys ya Aduh Aduh Bang Yang masuk offline siapa aja Yang ketahuan baru Dominator Yang ketahuan baru Dominator teman-teman ya Jadi Yang lain masih belum ketahuan Kenapa Bang yang lain masih belum Masih belum ketahuan yang lain Karena poinnya masih mirip-mirip Terus juga harus menunggu dulu kayak STM harus ngalahin Prime Supaya Ninja U dapat kesempatan Biar bisa naik ke posisi 2 Anti-band harus menang Lawan Prime Sama Dominator Kalau mereka pengen masuk ke Peringkat 2 Untuk offline Kayak gitu guys ya Jadi harus ada Yang namanya Pertandingan Sampai akhir Baru kelihatan yang masuk Karena offline Tapi oke Kita akan melihat terlebih dahulu Relay kali ini Bakal coba untuk mengandat ke satu orang Nazil Gijen menerima damage cukup banyak Kamilnya pun harus tumbang Dan masih menunggu dengan adek Davinci Yang akan bergerak Nazil Berhasil untuk satu orang Gijen dipaksa untuk bermain sendirian Kali ini Akan coba untuk dipaksa Bang Virlos gimana? Enggak Virlos Virlos udah siapin ini guys TV di goanya Jadi dia nonton dari goa teman-teman Nice 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 Oke Oke kita akan Bener juga ya Kita akan melihat terlebih dahulu kali ini Dengan adanya Dua Lawan Tiga Dan nampaknya sepele Dengan tiga anggota Mereka bermain Lebih agresif lagi Gelual demi gelual Tapi Iki dapetin satu Orang Gijen Nazilnya Sendirian kali ini Dan masih menunggu di dalam Satu rumah Tayo Ini udah kecepat sebenernya Gak bakal bisa ke mana-mana Coba untuk dinantikan juga Keluar sudah Tapi tidak mau Gak ada medkit juga dari seorang Nazil Bang berapa tim yang offline? Dua Dua tim aja yang masuk ke arah offline nantinya Kawan-kawan ya Oke Iki-nya langsung menutup Ke arah serang Nazil 4-2 Bang ini Iki Habib versi sepele ya bang Betul-betul-betul Betul-betul guys Soalnya kemarin Habib juga sama gitu Yang ngelamun Ya kan ngelamun Ngelamun naik ke lantai 2 Sumpah banyak banget nih Orang-orang yang begitu nih Lucu-lucu Lucu-lucu Wah itu Gijen Maka USP Bilangnya kepencet bang Lucu-lucu Eh bang Banyak banget Banyak banget Hal-hal yang gitu Tapi Iki sama Habib juara Respect Respect Emang respect Terima kasih sudah memberikan hiburan-hiburan Buat Buat penonton Battle of Star Gitu ya Ya buat penonton Battle of Star Yang terhibur semua guys Siapa yang gak terhibur guys Seru banget Seru banget Tapi oke 4-2 Masih berlanjut Kali ini bakal coba rukur tembak Atau satu sama lain Lihat bagaimana seponong sepele Nampaknya Akan menerawas semua pertahanan yang ada Tapi Kelvin juga bisa memberikan damage Sekarang seorang John Uh Da Vinci Dapatin satu orang Kelvin Kali ini bakal coba balikin Atau tembakan Da Vinci Masih bisa untuk menempatkan satu orang Iki kandas John juga harus menghilang Kamil segera datang ke sisi kiri Dan masih coba dipaksa terlebih dahulu Dengan adik global Yang coba dibuka terus-menerus Kamil Coba untuk putar-muter Tapi tumbang pada akhirnya Da Vinci menerima dia cukup banyak Membuat kirinya pun harus Sekarang Tidak dari 5 Tapi Da Vinci tetap harus tumbang Menjengahkan satu orang Riel Kali ini terkira tembakan liar Langsung dipaksa Menyisakan 18 HP Waduh 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 Akan Sulit pastinya untuk bertahan Sekali ini Rielnya pun ditutup sama Satu orang Nazel Lima Dua Kawan-kawan Gokil 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 Bang Tapi ini tetap diladenin dengan serius ya bang Walaupun udah pasti menang dari Dominators Iya lah Orang Gijen belum main Gu bilang Gijen pengen main ini cuy Jadi Tolong lah kalian serius juga Gua pengen main gitu kan Udah latihan-latihan Sekalinya main Langannya Bisa gitu Maksudnya Gijen kan Juga pengen nunjukin hasil latihannya Temen-temen Gitu Kalau Yang lain kan tadi kan Bermain di game 1 Gijen kan baru masuk di game yang kedua Gitu kan Oh iya dia Langsung Langsung balik dia Oh Kelas 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 Oke kita akan Melihat terlebih dahulu Pertarungan kali ini akan segera Terjadi kembali Tapi Terbagi dua posisi Luar dan juga dalam Pakah Akan coba dipaksa Iki tumbang di tangan seorang Kelvin Nampaknya bakal Coba dipaksakan juga Dengan ada tembakan Demi tembakan yang terbuka Kelvin kali ini masih bisa Untuk mengejar Satu penggawa Yaitu Da Vinci Dua orang Berhasil mengejar Karena serang Da Vinci Di arah dalam Nasir dapetin satu orang Jun juga harus terjatuh Real sendirian kali ini Benar-benar sulit Benar-benar sulit Dan 6-2 kali ini Kawan-kawan Gokil Soalnya gini guys ya Kelvin kaknya itu keretek-keretek Jadi wajar dia Kalau keretek-keretek gitu kan Kamil masih ngakak gitu bang Pasti Sumpah sih Tapi pas itu Kamil tuh di edit Bagus banget itu Edit aja itu bagus banget Kamil Langsung emot Masalahnya pas di atap Kamil langsung emot Ngerti gak sih lo Gak diem gak apa Dia kameranya ke atas Terus emot Sa-sa Aduh lucu banget Terus pas banget lagi Waduh 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 Dominators Mode tiara Biar sepele Bisa berharap Aduh Aduh Hai Aduh Aduh Hai Waduh Waduh dikasih poin Gah Dikasih poin Sama dominators Sama dominators Kali ini Dominators Mode Berharap Kawan-kawan Mode tiara Biar sepele Berharap Teman-teman ya 6-3 6-3 6-3 6-3 Waduh 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 Bang menit berapa Bang tadi yang iki Pas satu sama Kalau gak salah Pas skor satu sama Terus main Di sentral Mainnya di sentral Sentral emang ada beberapa ban kan Maka biasanya orang tempur di tengah Karena ban itu di pinggiran Tengah itu gak ada ban Kalau gak salah Tapi dikit Lebih dikit dibandingkan di pinggir Nah kalau main di pinggir Terus resikonya kayak gitu loh Gerak-gerak-gerak Buka-buka Gual Buka-buka Gual yaudah Langsung hilang gitu kan Gak apa Gak apa-apa Aman aja Sebenernya Dan kali ini Kita akan lanjut Terlebih dahulu Dengan pertarungan Nah Sekarang mode setengah Jongkok nih Yang mode jongkok Kawan-kawan ya Mode jongkok Para penggadar SM Mode Cosplay bebek Dulu Waduh Tapi tembakan Bakal terbuka Nasil Disana mulai Dapetin Satu iki Real tumbang Tapi ke Elvin Dan juga Gijen Juga bakal diambil Terlebih dahulu Coba dilakukan Waduh Tupai Da Vinci Coba untuk alin Bidu wong Punggawai yang tersisa Junnya Kandas Da Vinci Menghilang Tujuh Tiga Tujuh Tiga Kali ini Selesai Begitu saja Aduh Dudududu Gokil 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 Dududu Dududu Terima kasih.